Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bro pagi ini kita jogging sambil menikmati suasana pegunungan di Ijen ini seperti kalian lihat pada video dari atas langit ini ya bro dari drone Mavic R2 saya ini dibawah hamparan hijau itu adalah kebun kopi Arabica yang dikelola oleh PT PN12 daerah Ijen Bondowoso nah memang rutinitas saya kalau lagi ada kegiatan di daerah pegunungan sini saya selalu sempatkan habis sholat subuh itu jogging bro nah ini sekarang kita sapa bapak ibu petani selamat pagi bu bapak mohon maaf permisi numpang lewat jadi kita mau jogging di rute sedang panen kegiatan kopi ini panen masal bro ya memang di bulan Juni Juli Agustus itu PT PN sedang besar-besarnya untuk panen kopinya itu sedang briefing untuk bekerja-kerjanya let's go kita kita lihat nanti prosesnya sepertinya udah macet belakang ini udah kayak ini ya udah kayak demo ya habis seperti yang kalian lihat ini adalah para pekerja-pekerja pemetik kebun atau pemetik biji kopinya bro ya yang memang sudah ahli di bidangnya ini jadi pagi ini mulai jam 6 mereka sudah siap dan menyebar ke berbagai titik panen kebun kopinya ini bro dengan peralatan khas kebun bro ya ada apa itu ya jombret ya orang nyebutnya yang kayak celurit terus ada tempat-tempat semacam ember ya untuk penampung hasil biji kopinya nah mereka menuju masuk dan menyebar ke kebun-kebun ini biji kopi arabica pilihannya nih udah pada mulai mateng nih bro wow udah dipanen nih nih contoh dari satu pohonnya ya tuh masih ada ribuan hektare kopi semuanya bayangin nih foto dulu bu biar bagus dadah ya kan sambil panen ya kan sukses nih panennya belawan nih bagus kudanya ya nggak dijual ya pak kudanya pak nah seperti itulah bro keseruan kegiatan panen kopi di daerah belawan ya desa kalianyar ijen bondowoso nah ini seperti kalian lihat ya tadi kita eksplor dari jarak dekat bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang melakukan proses pemilihan dan panen biji-biji kopi yang sudah mateng ditandai dengan warna merah itu mereka akan petik mereka kumpulkan dan nanti akan diproses di pabriknya atau faktorinya kopi berlawan ijen punya PTPN 12 nah seperti yang kalian lihat ini di bawah adalah hamparan luas kopi-kopi arabica terbaik yang nanti akan kalian nikmati di cangkir-cangkir kalian dengan seduhan khas seruput arabica kopi jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan saya karena memang saya banyak beraktifitas di daerah sini sangat hangat sangat nyaman baik warga lokal dan teman-teman sekitar yang saya baru jumpai selama saya berkegiatan di daerah ijen ini seperti rumah kedua saya ya memang sangat nyaman ramah dan sejuk suasananya bikin betah lah pokoknya disini ini saya tunjukkan bro khusus buat kalian dimana kopi-kopi yang dari hasil panen oleh para pekerja kebun yang tadi tuh dilakukan pemrosesan ya sehingga kopinya itu dijemur dibersihkan sampai di roasting dan siap kirim ke beberapa daerah dan termasuk juga luar negeri nah inilah ya dibalik pemandangan yang epic hijau royo-royo kalian lihat ada satu dua tiga empat ya empat atap bangunan besar nah itulah proses pabriknya sedangkan di belakangnya yang seperti tanah lapang corcoran itu adalah tempat penjemurannya jadi memang apa ya dalam satu proses itu dilakukan di daerah ijen bondowoso ini bro jadi kalian harus bangga ya warga bondowoso kalau hasil kopinya itu mendunia ya dan bisa dinikmati seluruh masyarakat baik dalam negeri maupun di luar negeri nah mungkin itu yang bisa saya share jadi terkait proses panen sampai tahap proses di pabriknya cuman mungkin karena saya tidak punya akses untuk ke pabriknya cukup saya highlight dari atas aja ya dengan brand yang saya pakai ini dan tentunya juga karena saya kenal beberapa teman-teman baik yang ada di PTPN 12 ini sudah mendapatkan izinnya untuk terbang dan mudah-mudahan ini justru bagian dari proses promosinya juga sehingga kalian yang penasaran atau pengen belanja kopi dalam partai besar nah kalian bisa datang aja ke sini ya di daerah lawan ijen bondowoso nah ini dari sudut lain untuk tempat proses penjemuran dan pabriknya ini juga terlihat cukup jelas ya dikelilingi dengan bukit-bukit dan gunung ijen yang sangat indah dan pagi ini kabut tebal di dataran ijen ini sangat menambah epic ya dengan view yang sangat indah ini bro nah ini seperti kalian lihat ini depannya adalah proses penjemurannya dan ujung bangunan atap besar itu adalah proses pabriknya nah dibawahnya itu juga ada homestay yang bisa kalian nikmati juga ya arabica homestay namanya